Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel With me, Fazuliana, in English Lesson Now we are going to study together About professions and Jobs vocabulary Jadi kita akan belajar tentang profesi Dan pekerjaan-pekerjaan Jadi kosa kata Tentang profesi dan pekerjaan-pekerjaan Learn about the different Of, the different Ah, ini double ya Learn about the different occupations Profesions, job Intinya tentang pekerjaan, profesi The people around the world Do for a living Yang dilakukan untuk dalam hidup ini ya Jadi pekerjaan mereka apa Karena orang yang hidup Pasti punya pekerjaan Jangan menganggur ya Number one Until Fifteen Kita lihat Ada accountant Actor Actress Kita baca sama-sama dulu Accountant Actor Actress Architect Artist Assembler Baker Barber Bookkeeper Number ten Bricklayer Bricklayer Or mason Bus driver Butcher Carpenter Cashier Chef Or cook Jadi disitu ada Tukang Menghitung ya Akuntan Terus habis itu Aktor Pemain peran laki-laki Aktris Pemain peran perempuan Architect Architect Orang yang merancang bangunan Itu number four Number four Number four Terus Number five Itu apa Biasanya melukis Melukis itu Artist Jadi art itu seni Kalau artist itu Orang yang Jiwa-jiwanya seni Lukis bisa Number six Assembler Assembler itu Kayak perakit Jadi merakit Sesuatu Merakit mesin Merakit komputer Pokoknya dia suka Merakit Number seven Baker Dia suka bikin Roti Bake Baking Baker Number eight Apa Number eight Dia bekerjanya Di salon Number delapan Barber Jadi dia Tukang potong rambut Number nine Bookkeeper Bookkeeper itu Di perpustakaan Tukang jaga buku Number ten Number ten Bricklayer Or mason Jadi tukang batu Yang Kalau kita Kuli bangunan Jadi Nata Batu Batak Jadi bangunan Rumah Itu ya Number eleven Number eleven Number eleven Number eleven Bus driver Berarti dia Apa Pengemudi bis Number twelve Number twelve Itu dia Pemotong daging Jadi penjual daging Butcher Number thirteen Carpenter Carpenter itu Apa Dia suka Ngapain ya Carpenter Betul sekali Carpenter itu Tukang kayu Jadi Kayak bikin Jendela Atau pintu Yang dari kayu Number fourteen Cashier Nah kalau kalian lagi Ke supermarket Nah ini Bahasa Inggrisnya Cashier Yang di depan Yang hitung Totalnya berapa Itu ya Number fifteen Safe or cook Dia itu memasak Jadi memasak Di restoran besar Dia suka Dia bukan suka Profesinya Sebagai Tukang masak Profesinya Job and occupation Jadi pekerjaan Yang lainnya Itu ada ini 16 apa 16 Profesi Computer programmer Dia sebagai Kita baca dulu Computer programmer Construction worker Kurier Or messenger Kustodian Or janitor Data Processor Delivery person Electrician Farmer Firefighter Fisherman Foman Gardener Hairdresser Housekeeper Journalist Or reporter Computer programmer Nomor itu Pemerut Program Computer Jadi dia Tukang bikin Program Computer Terus Nomor Seventeen Nomor seventeen Construction worker Berarti Pekerja Konstruksi Kalau eighteen 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 itu Apa ya Eighteen Kurier Or messenger Dia sebagai Kurier Kalau kalian pesan Barang dari Belanja online Nah ini Kurier Nomor nineteen Nomor nineteen Dia Kustodian Or janitor Dia Membersih Tukang bersih Bersih Twenty Twenty Dia Ngapain ya Data processor Jadi dia Itu Ya betul Sekali Pengolah Data Nomor twenty One Twenty One Apa twenty One Delivery person Pengantar Barang Pengantar Barang Yang misalkan Dari Suatu Toko Atau Restoran Pizza Khusus Dari Satu Tempat Nah itu Delivery person Twenty Two Electrician Kalau gak salah Ya Electrician Dari Tukang listrik Twenty Three Berarti Kayak ada Petani Farmer Twenty Three Farmer Twenty Four Sudah jelas Itu ada kebakaran Berarti Fireman Firefighter Kalau ini Fisherman Nelayan Pastinya Bekerja di laut Twenty Six Four Men Four Men Itu Kayak Mandor Yang Oh Itu Kerja Kan Ini Itu Mandor Number Twenty Six Four Men Twenty Seven Gardener Berarti Tukang Kebun Kalau Gardener Kalau Twenty Hairdraiser Berarti Dia bekerja Di salon Kayak Penata Rambut Twenty Nine Housekeeper Berarti Penjaga Rumah Alias Dia Itu Membantu Di rumah Thirty Thirty Journalist Or Reporter Yaitu Reporter Atau Jurnalis Yang Bikin Berita Kayak Gitu Terus Type Of Job Brief Description Of The Job Jadi Deskripsi Singkat Tentang Pekerjaan Pekerjaan Tadi Computer Programmer Make Programs To Help Largess Work Lot Of Four People Or Office Jadi Dia Itu Membuat Program Yang Membantu Orang Orang Bekerja Work In Office Or Can Work From Home Jadi Bekerja Di kantor Ataupun Di rumah Sekretary Type Letters Post Pell Sales And Letters And Arrange Appointments Jadi Dia Menulis Surat Bikin Jadwal Pertemuan Kayak Gitu Works In Office Jadi Ada Sekretaris Pak Ini Jadi Dia Bekerja Membantu Direktur Tersebut Office Worker Pekerja Kantor Have Computer Skills Read Skills Ability To Clean Things Jadi Itu Mempunyai Skill Tentang Komputer Baik Itu Powerpoint Terus Nulis Ngetik Pokoknya Dia Punya Ability Kemampuan Di bidang Itu Ya Work In Office Also Bekerja Di kantor Juga Head Dresser Cut And Style People's Hair Dia Tukang Potong Dan Bikin Gaya Gaya Rambut Orang Orang Bekerja Di Salon But Can Be Mobile Ataupun Juga Bisa Ditelepon Atau Apa Gitu Dia Bekerjanya Misalkan Salon Misalkan Salon Itu Hair Salon But Can Be Mobile Carpenter Carpenter Able To Make Most Things Out Of Food Tukang Kayu Tukang Kayu Tukang Membuat Perusahaan Tentang Kayu 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 Bikin Bahan Bangunan Atau Apa Dari Kayu Terus Barber Barber Itu Memotong Rambut Tapi Untuk Laki Laki Bisa Facial Hair Bisa Kayu Krim Bat Kayu Apa Apa Gitu Works In Barbershop Bekerja Di Potong Rambut Biasanya Laki Laki Train Driver Driver's Train Nah Ini Supirnya Kereta Dia Bekerja Di Depan Bagian Supir Pastinya Train Driver Tentang Supir Supir Bekerja Supir Di Kereta Api Painter And Decorator Dia Itu Pelukis Penata Ruangan Dekorasi Dia Melukis Segala Sesuatu Misalkan Rumah Tembok Mengecat Pokoknya Ngecat Tembok Works From Van Jadi Bisa Bekerja Dari Mana Saja Footballer Footballer Itu Pemain Sepak Bola Plays Football For Fast Amount Of Money Dia Bekerja Untuk Sejumlah Uang Yang Sangat Besar Di Kontrak Works For Football Club Jadi Ada Club Fireman Fireman Itu Apa Tadi Kalau Ada Kebakaran Berarti Dia Pemadam Kebakaran Puts Out Fire In Homes Factories Cars And Cars Accidents Jadi Dimana Saja Tempat Kebakaran Dia Datang Works From Fire Station Ada Stasiun Nya Sendiri Misalkan Ada Nomor Telepon Ada Kebakaran Langsung Telepon Ke Stasiun Tersebut Terus Student Siswa Studies at School Belajar Di Sekolah College University Belajarnya Di Sekolah Di Kampus Di Universitas Nurse Perawat Look After Patient By Giving Medicine Jadi Merawat Pasien Dilihat Diberi Oba Diawasi Works From Hospital Bekerja Di Rumah Sakit Crane Driver Jadi Ini Kayak Derek Supir Derek Uses A Crane To Lift Various Heavy Objects Work In A Crane Jadi Dia Bekerja Itu Untuk Mengangkat Berbagai Macam Objek Objek Yang Berat Bekerja Di Sebuah Derek Doctor Doctor Helps Look After People's Health Jadi Dia Membantu Orang Orang Kesehatannya Work They Work In A Doctor Surgery Or From Hospital Jadi Bekerja Sebagai Dokter Bedah Dokter Banyak Dokter Gigi Atau Di Rumah Sakit Police Police Itu Polisi Help Maintain Peace And Order Jadi Dia Membantu Kedamaian Kalau Ada Papa Bisa Telepon Pak Polisi Work From Police Station Ada Station Sendiri Bekerjanya Nanti Kalau Ada Papa Telepon Pak Polisi Oh Disini Ada Kecelakaan Gardener Gardener Itu Tukang Kebun Help Keep People Garden Study And Also Public Gardens Jadi Membantu Kebun Orang Orang Tetap Bersih Rapi Ataupun Public Gardens Taman Taman Umum Works From Venn Dia Bisa Dimana Saja Atau Di Sebuah Perusahaan Accountant Akuntan Look after the finance for business Jadi dia itu tukang hitung Jadi tukang hitung uang atau apa Akuntan Works in office Bekerja di kantor Teacher Guru Help students learn various subjects Jadi guru membantu siswa belajar berbagai macam pelajaran Works in school College or university Bekerja di sekolah Universitas Dan sebagainya Waiter Pelayan Serve people food and drink Menyediakan atau melayani orang-orang Yang memesan makanan, minuman Work in a restaurant or cafe Bekerja di restoran atau cafe Baker Baker itu Bikin roti Jadi membuat kue Cake Ulang tahun atau apa To the public or shop Di toko Work in bakery Bekerja di toko roti Vet itu Dokter hewan Dokter hewan Look after people's animal Jadi Memeriksa hewan Peliharannya orang-orang Work from a veterinary surgery Or vet Jadi bekerja di tempat-tempat Bedah hewan Ataupun Kayak Ada tokonya sendiri pokoknya Tentang dokter hewan Plumber Looks after people's plumbing In the home or industry Works from a vein Plumber itu apa ya Ya betul sekali Plumber itu Tukang ledeng Looks after people's plumbing In the home or industry Jadi tukang ledeng Di rumah Ataupun di sebuah industri Perusahaan Optician Itu optik Dia itu Ahli Untuk Memeriksa mata Ngetes mata Oh ini minus atau plus Bekerjanya ya Di tempat-tempat Optik Lawyer Pengacara Helps To defend Or persecute People in court Jadi membela Orang-orang Di persidangan Works in office Bekerja di kantor Oke That's all about Profession And jobs Vocabulary Don't forget To subscribe Comment and like We will meet In the next video Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.